Tersebutlah seorang jin yang amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yala Azazil Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawanya ke langit ketujuh Dan hidup bersama jajaran malaikat lainnya Saking solehnya Ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat Dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana Allah menyayanginya melebihi segala ciptaannya Sampai akhirnya Nabi AS diciptakan Cinta dan kasih Allah tercurahkan kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat ini Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam AS sebagai khalifah di bumi Termasuk Azazil Namun Allah berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Al-Quran Surat Al-Baqarah Walau begitu Azazil tetap keras kepala Dan membangkang dari perintah Allah Untuk bersujud kepada Nabi Adam AS Ciptaan Allah yang paling sempurna Maka murkala Allah dan menjatuhkan Azazil dari surga Sejak saat itu Azazil dikenal sebagai iblis laknatullah Yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga ia dapat hidup Sampai hari kebangkitan dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Abu Laith Samarkandi Meriwayatkan dengan sanatnya dari Afnah bin Qais bahwa ia pergi ke Mawdina untuk bertemu dengan Umar bin Khattab Namun di tengah perjalanan Ia bertemu dengan Ka'bul Akhbar Yang bercerita dalam suatu majlis mengenai Nabi Adam AS Yang hendak dicabut nyawanya oleh Israel Allah berfirman Wahai Adam kau langsung menuju surga Sedangkan si celaka iblis ditunda hingga hari kiamat Supaya ia merasakan pedihnya maut Seketika hadiri memanas Menuntut Ka'bul Akhbar untuk menceritakan ajal iblis Pada mulanya ia menolak Tetapi karena terus menyesat akhirnya ia pun bercerita juga Jika dunia sudah mencapai fase terakhirnya dan hampir ditiuk sangka kalah Sedang orang ramai-ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang Tiba-tiba terdengarlah suara yang amat keras dari langit Sehingga separuh penduduk bumi pingsan selama tiga hari Bagi yang tidak pingsan akan bingung bagaikan domba yang kehilangan induknya Dalam kepanikan itu terdengar lagi suara gemuruh yang amat keras bunyinya Membuat setiap makhluk yang mendengarnya mati Allah memerintahkan malaikat Israel Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir Dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan dunia Kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan Maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku Kepada si celaka dan terkutuk iblis Maka rasakan kepadanya kebedahan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir Dari golongan jindan manusia Berlipat-lipat ganda Dan hendaknya kamu membawa 70 ribu malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan Dan tiap malaikat zabaniah yang membawa rantai dari neraka Dan cabutlah dengan 70 ribu bantolan dari neraka lado Dan beritakan pada malaikat malik supaya membuka pintu-pintu neraka Maka muncullah Malaikat Israel dihadapan iblis dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair Sebab sangat ngeri terhadap bentuknya Israel membentak iblis sekali Dan ia pun pingsan seraya mendengkur Yang bila suara dengkuran itu didengar oleh penduduk timur hingga barat Miscaya akan pingsanlah mereka semua Setelah sekian lama Iblis sadar Dan dibentak sekali lagi oleh Israel Berhentilah Wahai penjahat Kini rasakan padamu kebedahan maut Sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan Dalam beberapa abad engkau hidup Dan hari inilah Hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu Maka kemanakah engkau akan lari? Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur Tetapi Israel tiba-tiba muncul dihadapannya Kemudian ia menyelam ke dasar samudera Namun Israel tetap muncul dihadapannya Lantas ia dilemparkan oleh laut Dan lari tersuak-suak mengelilingi bumi Tetapi tidak ada tempat baginya berlindung Putus asa Iblis berdiri di atas makam Nabi Adam dan berkata Karenamu aku celaka Duhai sekiranya kau tidak dijadikan Lalu ia bertanya kepada Israel Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku Dan siksa apakah yang akan kau timpakan padaku Malaikan Israel menjawab Dengan minuman dari neraka laduk Dan serupa dengan siksaan ahli neraka yang berkali-kali lipat Mendengarnya Iblis mengerang berang Di atas tanah dan mencoba melarikan diri lagi Kali ini para malaikat Zabaniyah Menghadang sang laknatullah tersebut Dengan bantolan-bantolan dari neraka laduk Seketika Iblis merasakan kebedahan yang amat menyakitkan Di penghujung umurnya Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa Untuk menyaksikan kematian musuh abadinya itu Keduanya pun berdoa Ya Tuhan kami Sungguh engkau telah menyempurnakan nikmatmu kepada kami Saksikanlah bagaimana nasib Iblis yang pada awalnya mendapatkan posisi yang tertinggi dihadapan Allah Tiba-tiba harus menjadi makhluk yang hina dina Akibat kesombongannya terhadap perintah Allah Maka janganlah engkau merasa telah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Peliharalah sikap tawadu sebaik mungkin Sebab yang menentukan derajat manusia bukanlah kita Ataupun ibadah-ibadah kita Melainkan kasih dan rahmat Allah yang seluas alam semesta Semoga bisa mengingatkan kita untuk selalu taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton